Shalom Mama Papa Kami butuh bantuan Mama dan Papa Untuk mendampingi kami di ibadah online Inilah panduan ibadahnya Yang pertama Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin Ini ibadah online loh Harus fokus Tidak boleh sambil main game ya Gak boleh sambil makan dan juga lainnya Gak tidur-tiduran juga ya Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh Jangan lemas ya Ada semangat Siapkan Alkitab Ikut di badannya sampai sosial ya Yang kedua Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh Papa, Mama, semangat ya temani kami Yuk Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya Tentang firma yang baru saja disampaikan Supaya kami lebih mengerti Satu lagi nih Papa, Mama, kami mau kasih persembahan loh Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya Anak-anak sekolah minggu GBI, visi pemulihan Ready to praise and worship God Go Shalom adik-adik Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu kita semua baik-baik saja Nah adik-adik hari ini kita mau kembali beribadah kepada Tuhan Kita mau mengucap syukur Kita mau menyanyi, menari, melompat Dan juga kita akan mendengarkan firma Tuhan Sudah siap adik-adik? Semuanya udah mandi? Udah makan? Kita mau siapkan hati kita Untuk mengikuti ibadah Kita sama-sama berdoa ya Ikuti Kakaryanti berdoa Kita lipat tangan Tutup mata Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Pada hari ini Kami dapat kembali berkumpul Untuk beribadah kepadamu Kami mengucap syukur Engkau telah menjaga dan memberkati kami Sepanjang minggu ini Dan hari ini kami mau beribadah kepadamu Kami mau memuji engkau Melompat bagi engkau Dan engkau berikan kami sukacita Dan daripada roh kudus Engkau berkati kakak yang membawakan pujian Dan juga kakak yang membawakan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Berkati ibadah kami Dari awal hingga akhir Penuh dengan kemuliaanmu Penuh dengan hadiratmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Adik-adik Hari ini kita mau belajar Bagaimana kuasa Tuhan Yang meruntuhkan tembok yang besar Tembok yang tebal Dengan ketaatan orang-orang Israel Dengan sorak-sorai orang-orang Israel Memuliakan Tuhan Maka tembok Yeriko yang begitu megah Dapat dirubuhkan Semua adalah karena kuasa Tuhan Mari adik-adik Kita sama-sama nyanyikan lagu Joshua Pemberani Ayo adik-adik Kita mau belajar dari Joshua Yang taat kepada Tuhan Joshua Pemberani Joshua cinta Tuhan Joshua dipilih Tuhan Ganti Musa kekanaan Masuk Yeriko dengan kuasa Tuhan Kelilingi tembok dengan puji-pujian Melawan musuh dengan musik tarian Melawan musuh dengan musik tarian Tembok Yeriko Tembok Yeriko Tembok Yeriko diruntuhkan Kuprak Joshua Pemberani Joshua cinta Tuhan Joshua dipilih Tuhan Ganti Musa kekanaan Ganti Musa kekanaan Masuk Yeriko dengan kuasa Tuhan Kelilingi tembok dengan puji-pujian Melawan musuh dengan musik tarian Tembok Yeriko Tembok Yeriko Tembok Yeriko diruntuhkan Kuprak Nah adik-adik Dengan ketaatan Dengan sorak-sorai Tembok Yeriko diruntuhkan Itu adalah kuasa Tuhan kita Yang dah siap dan luar biasa Tempat tangan buat Tuhan Adik-adik Adik-adik Kita mau memuji Tuhan lebih lagi Saat ini kita mau nyanyikan puji-pujian Percaya saja Percaya Pasti kita menang Ya adik-adik Kita mau nyanyi percaya saja Karena percaya yang beri kita menang Seperti Yosua dan petaranya Yang percaya kepada Tuhan Kita akan beri kemenangan yang gila-gila Percaya saja Percaya saja Percaya yang beri kita menang Percaya saja Di dalam darahnya Percaya À Percaya homeland Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang Percaya saja, percaya saja, percaya yang bikin kita menang Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Adik-adik saat ini kita mau memberikan persembahan Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan dapat mentransfer ke nomor yang ada di layar monitor adik-adik Dengan memberi kita akan diberkati Terima kasih adik-adik atas persembahannya Biar Tuhan Yesus yang membalas dengan berkat berkelimpahan kepada adik-adik dan papa mama Siapa mau dapat hadiah? Saya! Iya kakak tau, pasti semua yang mau dapat hadiah Karena itu kita harus ikutin semua kuisnya Dan untuk bulan November ini, tema kuisnya adalah tentang tebak benda-benda yang ada di Alkitab Apa kuisnya temanya? Tebak benda Iya betul Jangan ketinggalan ya Harus dijawab dari awal November sampai akhir November Pasti nanti kalian akan dapat hadiah yang menarik Shalom Adik-adik sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan Kita sama-sama nyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan Biasa memang Tuhan tinggal di dalam hati kita Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subuh Berbuah lewat Yesus tolong padaku Firman Tuhan ku dengar Firman Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subuh Berbuah lewat Yesus tolong padaku Adik-adik kita siapkan hati kita Agar kita bukan cuma mendengarkan firman Tuhan Tapi adik-adik biar kita menjadi pelaku firman Tuhan Biarlah setiap apa yang kita lakukan Yang kita ucapkan Memuliakan nama Tuhan kita yang ada di dalam surga Mari adik-adik kita dengar firman Tuhan Bersama dengan Kak Sintia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Kakak Sintia Pada minggu ini Kakak Sintia yang bertugas untuk membawakan cerita untuk kalian Apakah kalian sudah siap dengan Alkitab di tangan kalian? Kakak yakin pasti kalian semua sudah siap Yuk sebelum Kakak cerita Kakak mau berdoa Tutup matamu Lipat tangan ikuti Kakak Sintia untuk berdoa Tuhan Yesus Tuhan Bapak Tuhan Rokudus Terima kasih Pada pagi ini Tuhan Kami bersyukur Bila mana kami boleh ada Sebagaimana kami ada Terima kasih Tuhan kami bangun kekuatan yang engkau berikan Pagi ini Tuhan kami mau dengar firmanmu Kami sudah memuji-muji engkau Kami sudah melompat Dan saat ini Tuhan kami mau dengar Kami serahkan hati kami Untuk mendengarkan firmanmu Berfirmanlah Tuhan Dan engkau berkati kata Sintia menyampaikan firmanmu Dan nanti kami diurapi Kami menjadi saksi Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Bersyukur Dan memohon Haleluya Haleluya Dan cinta Tuhan Kita katakan Amin Nah adik-adik Sebelum kakak cerita Pada pagi hari ini Kakak mau tanya nih Cerita-cerita Yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu Di minggu-minggu yang lalu Bahwa Allah kita Allah yang berkuasa Allah yang dasyat Nah adik-adik ingat gak kakak sekolah minggu Yang ceritanya minggu lalu mengenai bagaimana Allah Tuhan Allah Menolong Musa dan bangsa Israel Yang keluar dari tanah Mesir Kemudian menyeberangi Laut Merah atau Laut Tebral Masih ingat gak kakak yakin kalian masih ingat Nah kakak mau tanya nih Kalian masih ingat gak bagaimana caranya Musa dan bangsa Israel menyeberangi laut itu Bagaimana Apakah dengan berenang Atau dengan naik kapal Atau dengan beterbang Bukankah Nah kalau begitu bagaimana dong Siapa yang tahu Apa Apa adik-adik Sekali lagi yang keras dong Iya adik-adik Kakak dengar loh Ada seorang yang pakai nyanyian Allah gunakan Allah gunakan angin bertiup Angin bertiup Terus menerus Belala laut Musa berjalan Di atas tanah krik Betul adik-adik Seratus buat adik-adik yang bisa nyanyi lagu itu Nah adik-adik Juga minggu lalu Kakak Rani yang sudah Membawa cerita juga Mengenai Allah yang dasyat Bagaimana Tuhan memimpin Yosua dan bangsa Israel Untuk menyeberangi sungai Yordan Masih ingat kan Bagaimana caranya Iya Benar adik-adik Pinter buat adik-adik Ketika Para imam Yang membawa tabut Perjanjian itu Mencelupkan Kakinya Di sungai Yordan Tiba-tiba Air di sungai Yordan itu Tersibah adik-adik Sehingga Membentuk tanah kering di tengahnya Dan Bangsa Israel Dapat berjalan Melalui Sungai Yordan Luar biasa bukan Tuhan Allah kita Allah yang luar biasa Allah yang berkuasa Dapat melakukan Perkara-perkara Yang luar biasa Perkara-perkara Yang gak masuk di akal Luar biasa ya Adik-adik ya Nah Sekarang Kakak Cynthia Mau lanjutin Ceritanya Dengarkan ya Baik-baik Yang terambil Dari firman Tuhan Yosua Pasalnya yang ke-6 Satu pasal Adik-adik Tuhan Memakai Yosua Untuk memimpin Bangsa Israel Untuk menyerang Untuk menduduki Kota Yeriko Nah adik-adik Setelah Tuhan Allah berjanji Untuk memberikan Kota Yeriko Kepada bangsa Israel Adik-adik Tahu gak Orang-orang Di kota Yeriko Dan semuanya Pengawal-pengawalnya Ketakutan Adik-adik Mereka menutup Pintu Kota Yeriko Sehingga Seorang pun Yang mau masuk Ke kota Yeriko Ataupun mau keluar Tidak boleh Kenapa mereka Ketakutan Karena mereka Pernah Mendengar Bahwa Tangan Allah Israel Yang dasyat Yang berkuasa Menyertai Israel Mereka tahu Benar bagaimana Tuhan Allah Menuntun mereka Keluar dari Mesir Dan melewati Menyeberangi Laut Merah Mereka mendengar Dan mereka Gemetar Karena Allah Yang menyertai Allah Yang menyertai Israel Luar Biasa Sebab itu Mereka menutup Pintu Benteng Kota Yeriko Pintunya Ditutup Adik-adik Dan Mereka Merasa aman Karena mereka Di dalam Sebuah Benteng Yang temboknya Kokoh Yang tinggi Sekali Yang tebal Sekali Dan mereka Aman Merasa aman Nah Adik-adik Kira-kira Bagaimana ya Ceritanya Tuhan Allah Memakai Jalan Supaya Bangsa Israel Dapat Menduduki Kota Yeriko Kota Yeriko Sedangkan Temboknya Tinggi Sekali Lebar Sekali Dan kokoh Gak mungkin Dapat Pekerjaan manusia Lama Pasti Orang Temboknya Tebal Dan kuat Sekali Kalau Bukan Tuhan Yang Berjalan Di depan Bangsa Israel Yuk Sebelum Kakak Cerita Lebih Lanjut Kita Saksikan Dulu Bagaimana Cara Tuhan Allah Berkuasa Menyerahkan Kota Yeriko Kepada Bangsa Israel Simak Ya Yeriko Telah Menutup Pintu Gerbangnya Tidak Ada Orang Keluar Atau Masuk Telah Tertutup Kota Itu Karena Orang Israel Kemudian Yosua Binun Memanggil Para Imam Dan Berkata Kepada Mereka Angkatlah Tabut Perjanjian Itu Dan Tujuh Orang Imam Harus Membawa Tujuh Sangka Kala Tanduk Domba Di Depan Tabut Tuhan Dan Orang Orang Bersenjata Harus Berjalan Di Depan Tabut Tuhan Dan Janganlah Perdengarkan Suaramu Sampai Pada Hari Aku Mengatakan Kepadamu Bersorak Maka Kamu Harus Bersorak Dan Kepada Bangsa Itu Dikatakan Majulah Kelilingilah Kota Itu Segera Sesudah Yosua Berkata Kepada Bangsa Itu Dan Orang Orang Bersenjata Berjalan Di Depan Para Imam Yang Meniup Sangka Kala Maka Berjalanlah Maju Ketujuh Orang Imam Yang Membawa Ketujuh Sangka Kala Tanduk Domba Itu Di Hadapan Tuhan Lalu Mereka Meniup Sangka Kala Sedang Tabut Perjanjian Tuhan Mengikut Mereka Dan Barisan Penutup Mengikut Tabut Itu Sedang Sangka Kala Terus Menerus Ditiu Demikianlah Tabut Tuhan Mengelilingi Kota Itu Mengedarinya Sekali Saja Kemudian Kembalilah Mereka Ketempat Perkemahan Dan Bermalam Di Tempat Perkemahan Itu Demikianlah Pada Hari Kedua Mereka Mengelilingi Kota Itu Sekali Saja Lalu Pulang Ketempat Perkemahan Dan Begitulah Dilakukan Mereka Enam Hari Lamanya Tetapi Pada Hari Yang Ketujuh Mereka Bangun Pagi Pagi Ketika Fajar Menyingsing Dan Mengelilingi Kota Tujuh Kali Dengan Cara Yang Sama Hanya Pada Hari Itu Mereka Mengelilingi Kota Itu Tujuh Kali Lalu Pada Ketujuh Kalinya Ketika Para Imam Meniup Sang Kakala Berkatalah Yosua Kepada Bangsa Itu Bersoraklah Sebab Tuhan Telah Menyerahkan Kota Ini Kepadamu Dan Kota Itu Dengan Segala Isinya Akan Dikhususkan Bagi Tuhan Untuk Dimusnahkan Lalu Bersoraklah Bangsa Itu Bersoraklah Mereka Dengan Sorak Yang Nyari Sedang Sang Kakala Ditiup Segera Sesudah Bangsa Itu Mendengar Bunyi Sang Kakala Maka Runtulah Tembok Itu Lalu Mereka Memanjat Masuk Kedalam Kota Masing Masing Langsung Kedepan Dan Merebut Kota Itu Mereka Menumpas Dengan Mata Pedang Segala Sesuatu Yang Di Dalam Kota Itu Tetapi Kota Itu Dan Segala Sesuatu Yang Ada Di Dalam Nya Dibakar Mereka Dengan Api Hanya Emas Dan Perak Barang Barang Tembaga Dan Besi Ditaruh Mereka Di Dalam Perbendaharaan Rumah Tuhan Demikianlah Rahab Perempuan Sundal Itu Dan Keluarganya Serta Semua Orang Yang Bersama Sama Dengan Dia Dibiarkan Hidup Oleh Yosua Karena Ia Telah Menyembunyikan Orang Suruhan Yang Disuruh Yosua Mengintai Jeriku Dan Tuhan Menyertai Yosua Dan Terdengarlah Kabar Tentang Dia Di Seluruh Negeri Itu Terdengar Terdengar Tidak Tidak Dengan Pekerjaan Tangan Manusia Tidak Dengan Alat Alat Tapi Dengan Kekuatan Allah Yang Dasyat Yang Pertama Tadi Kita Sudah Lihat Bagaimana Tembok Teruntuk Hanya Dengan Bangsa Israel Yang Berbaris Dan Mengelilingi Tembok Kota Jericho Sebanyak Tujuh Hari Enam Hari Dikelilingi Setiap Hari Satu Kali Keliling Dan Pada Hari Yang Ketujuh Tuhan Memerintahkan Untuk Mengelilingi Kota Jericho Sebanyak Tujuh Kali Jadi Totalnya Tujuh Hari Tiga Belas Kali Hanya Dengan Begitu Tembok Kita Rontoh Adik Adik Dan Yang Kedua Kakak Kasih Tahu Tadi Adik Adik Lihat Ada Imam Yang Menggotong Kotak Kuning Emas Digotong Gotong Itu Rahasia Keduanya Adik Adik Yaitu Kotak Emas Itu Adalah Tabut Perjanjian Dimana Lambang Bahwa Allah Hadir Di Tengah-tengah Bangsa Israel Di Dalam Menyerbu Kota Jericho Itu Yang Kedua Bahwa Tuhan Allah Sendiri Yang Hadir Di Tengah Mereka Yang Ketiga Tuhan Memerintahkan Yosua Supaya Semua Yang Disampaikan Harus Ditaati Yang Ketiga Adalah Taat Bangsa Israel Taat Melakukan Apa Yang Tuhan Mau Supaya Bangsa Israel Lakukan Ketika Bangsa Israel Mengelilingi Tembok Kota Jericho Tuhan Minta Supaya Mereka Tidak Berbicara Sedikit Pun Karena Kalau Dengan Berbicara Mereka Mungkin Akan Berbicara Satu Sama Lain Eh Bro Masa Kita Disuruh Jalan Jalan Keliling Keliling Kota Jericho Mana Bisa Tembok Menyerubuh Mungkin Begitu Tuhan 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 Mereka Percaya Dengan Segenap Hati Bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang dasyat, Allah yang berkuasa mampu melakukan segala perkara. Luar biasa bukan? Nah adik-adik singkat kata kakak lanjut ya. Ketika bangsa Israel sudah mengelilingi kota Yari-kota sebanyak tujuh hari. Dan hari terakhir mereka mengelilingi tujuh kali. Dan imam-imam mulai membunyikan sofar, membunyikan sangka kala mereka. Mereka mulai meniupnya. Nih seperti ini nih. Mungkin seperti itu ya adik-adik ya. Nah adik-adik dan Yosua langsung tampil ke depan dan mengangkat tangannya dan berkata. Hai bangsa Israel, bersoraklah sebab Tuhan telah memberikan kemenangan yang gilang-gilang kepada kalian untuk menduduki, untuk merebut kota ini. Dan sejak itu, saat itu juga bersoraklah bangsa Israel. Haleluya, haleluya kita sudah menang. Dan lihat, apa yang terjadi? Tembok kota Yeriko, yang tinggi, yang lebar, dan yang kokoh itu rontok adik-adik. Pecah terbelah-belah dan ambruk-bruk. Luar biasa adik-adik. Bukan dengan pekerjaan tangan manusia. Bukan dengan linggis. Bukan dengan pacut. Bukan dengan hammer. Dengan palu. Bukan dengan bom. Tapi semata-mata, hanya karena kuasa Tuhan. Bayangkan, dengan hanya berbaris dan mengelilingi, tembok itu gerobok. Luar biasa Allah kita, bukan? Nah adik-adik. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus seperti Yosua. Yang selalu taat. Akan dengar-dengaran, akan perintah Tuhan. Apapun yang terjadi. Tuhan mau supaya kita taat akan firman Tuhan. Kita harus mengenal bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang dasyat, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa. Jadi adik-adik tidak perlu takut lagi. Adik-adik punya Allah yang dasyat. Luar biasa bukan? Seperti lagu ini. Allah mana yang dasyat seperti Allah kita. Allah mana yang dasyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tidak ada Allah yang seperti dia. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti dia. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia Allah di atas segala Allah. Haleluya. Nah adik-adik. Sekarang saatnya kita mau menerima roh kudus. Apakah adik-adik mau? Yuk selalu penuh dengan roh kudus. Yuk adik-adik. Sebelum kita diulat roh kudus. Kakak mau memimpin kalian untuk berdoa bersama-sama. Tutup matamu. Lipat tangan. Ikuti kakak Sintia untuk berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Bapak. Tuhan roh kudus. Selamat pagi Tuhan. Kami sudah bersuka cita. Kami sudah mendengar firmanmu. Pada pagi hari ini. Bahwa Allah kami adalah Allah yang dasyat. Allah yang luar biasa. Allah yang berkuasa. Kami begitu bangga Tuhan punya Allah yang ajaib seperti engkau. Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami mau juga diurapi oleh roh kudus. Roh kudus urapi kami. Penuhi kami dengan rohmu yang tidak terbatas. Supaya kami dimanapun kami berada. Kami menjadi saksi. Urapi kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan cinta Tuhan Yesus kita katakan. Amin. Shalom adik-adik. Ayat hapalan minggu ini terambil dari Kitab Masmur Pasal 96 Ayatnya yang keempat. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dasyat daripada segala Allah. Halo adik-adik Restoration Kids. Senang sekali kakak bertemu kembali dengan adik-adik pada minggu ini. Nah kita kembali kuis di minggu kedua November. Nah adik-adik sekarang perhatikan baik-baik gambar yang kakak tayangkan. Nah adik-adik kalau melihat gambar ini kira-kira adik-adik tahu gak ya ini cerita tentang apa? Pasti tahu ya. Nah adik-adik ini gambar tiga raja dari timur. Yang datang mencari bayi Yesus di kandang domba. Wah ternyata mereka masing-masing membawa hadiah loh. Nah pertanyaannya mudah sekali. Sebutkan tiga hadiah yang mereka persembahkan untuk bayi Yesus. Wah kakak percaya deh semua pasti bisa jawab. Nah adik-adik kakak tunggu ya jawaban kalian melalui WA kakak sekolah minggu cabang masing-masing. Semangat adik-adik. Nah adik-adik kita sudah berdoa minta Tuhan Yesus untuk mengurapi kita. Yuk angkat tanganmu kita mau menerima roh kudus ya. Kita mau tutup mata kita kita mau menyanyi haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalirlah roh kudus padui kami. Tuhan Yesus kau mengalir roh kudus Tuhan kau tercurah kepada setiap adik-adik kami. Dimanapun mereka berada Tuhan kau urapi jadikan mereka saksimu. Engkau yang menolong mereka. Engkau yang berjalan di depan mereka. Haleluya, penuh dengan roh kudus di dalam nama Yesus. Dan apa saja yang mereka perbuat dengan tangan mereka berhasil. Sebab Tuhan Yesus engkau menyertai mereka. Penuh dengan roh kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah di urapi roh kudus. Nah sekarang kita mau menerima berkat Tuhan. Untuk matamu, angkat tangan. Tuhan Yesus yang baik menyertai dan menolong adik-adik. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan apa saja yang diperbuat dengan kalian berhasil. Sebab Tuhan, Bapak, Tuhan Yesus dan Tuhan roh kudus menyertai adik-adik. Haleluya, amin.